Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Solat tahajud merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia Sebagai mana firman Allah di dalam Al-Quran Yaitu pada surah Al-Isra ayat 79 Yang artinya Dan pada sebagian malam hari Solat tahajud adalah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Quran surah Al-Isra ayat 79 Solat tahajud adalah solat sunnah satu-satunya Yang diperintahkan langsung disebutkan di dalam Al-Quran Lengkap dengan keutamaannya Solat tahajud hukumnya sunnah mu'akkad Yaitu solat sunnah yang sangat dianjurkan Berikut ini ada beberapa keajaiban solat tahajud Yang akan didapatkan bagi orang yang rutin melakukannya Yang pertama Terpuji dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang melaksanakan solat tahajud Akan diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai janji Allah bagi yang menunaikan solat tahajud dengan tekun dan ikhlas Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa Berada di dalam taman-taman surga dan mata air Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka Sesungguhnya Mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Yang kedua Dihapuskannya dosa Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Solat tahajud dapat menghapus dosa Mendatangkan ketenangan dan menghindarkan diri dari penyakit Hadis riwayah Imam Tirmidhi Tak hanya menghapus dosa Dalam hadis tersebut Keajaiban solat tahajud juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan Yaitu dapat mendatangkan ketenangan dan menghindarkan diri dari penyakit Yang ketiga Dikabulkannya doa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Rob kita tabarokah wa ta'ala Turun setiap malam ke langit dunia Ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir Lalu dia berfirman Barang siapa yang memohon ampun kepadaku Niscaya aku mengampuninya Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku Niscaya aku akan memberinya Dan barang siapa yang berdoa kepadaku Niscaya aku akan mengabulkannya Hadis riwayah Imam Bukhari Yang keempat Dijanjikan balasan syurga Allah s.w.t. telah menjanjikan syurga bagi hamba yang taat Kepadanya Sebaliknya Dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka Allah s.w.t. juga telah menunjukkan kepada kita Cara-cara untuk menggapai syurganya Salah satu cara untuk masuk syurga adalah Dengan melaksanakan solat tahajud Diceritakan dari Abdullah bin Salam r.a Bahwasannya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Wahai sekalian manusia Sebarluaskanlah ucapan salam Berikanlah makanan dan solatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur Niscaya kamu sekalian akan masuk syurga dengan selamat Hadis riwayah Imam Tirmidhi Lalu yang kelima Mendapat ganjaran yang setimpal di akhirat Dalam surah Az-Zariyat ayat 15-18 telah disebutkan Bahwa orang yang senantiasa melakukan solat tahajud Insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang sentimpal Yang diberikan oleh Allah s.w.t. gelap di akhirat Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga Dan di mata air-mata air Seraya mengambil apa yang Allah s.w.t. berikan kepada mereka Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam Dan di akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Lalu yang keenam Menjaga kesehatan rohani Keajaiban solat tahajud juga dapat menjaga kesehatan rohani Dan membuat kita ingin selalu dekat dengan Allah s.w.t Allah akan memberikan pujian kepada siapa saja yang mau solat tahajud Dia juga akan memasukkannya ke dalam kelompok hambanya yang baik-baik Sebagaimana firman Allah s.w.t di dalam Al-Quran surah Al-Imran Mereka itu tidak sama dengan ahli kitab Itu ada golongan yang berlaku lurus Mereka membaca ayat-ayat Allah s.w.t pada beberapa waktu di malam hari Sedang mereka bersujud sembahyang Rasulullah s.a.w. dalam hadis lainnya bersabda Siapa solat malam dengan sebagus-bagusnya Maka Allah s.w.t memuliakan sembilan perkara Terdapat lima perkara yang akan diberikan di dunia Dan empat perkara di akhirat Ada pun lima keutamaan di dunia adalah sebagai berikut Pertama, dipelihara oleh Allah s.w.t dari segala macam bencana Kedua, tanda ketaatannya akan kelihatan di wajahnya Ketiga, dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua manusia Keempat, dijadikan orang yang bijaksana Yakni, diberi pemahaman dalam agama Kelima, Allah menjadikannya sebagai orang yang bijak Yakni, dia dianugerahi oleh Allah sebagai orang yang alim Sedangkan, empat keutamaan di akhirat adalah sebagai berikut Pertama, wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di hari pembalasan Kedua, mendapatkan keringanan ketika dihisap Ketiga, menyeberangi jembatan sirotol mustaqim Dengan sangat cepat seperti halilintar yang menyambar Keempat, catatan amalnya akan diberikan di tangan kanan Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah keajaiban sholat tahajud Yang akan didapatkan bagi orang yang rutin melakukannya Hanya ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan terima kasih kepada saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir Semoga Allah berikan balasan kebaikan-kebaikan dalam hidup di dunia Maupun di akhirat telak Amin Ya Rabbal Alamin Cukup sekian Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh